Seandainya atau kalau iman itu perbuatan yang lahir dari manusia Maka manusia berhak dipuji Paham tidak? Contoh, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Beri Siapa yang ngasih iman? Allah kata Jabariyah Seandainya imannya Abu Bakar dan Umar dari dirinya sendiri Al-Fa'idatul Khomisata Asyrah Tamassakatil Jabariyatu wal Qadariyatu biqawla Alhamdulillah Firqoh Jabariyah Fatalisme Yang mempunyai keyakinan Semua Allah Manusia bagaikan Boneka Wayang Semua Allah Kalau kamu bunuh orang pun yang bunuh Allah Itu bukan kamu Kalau kamu nempeling orang ya Allah nempeling Takdirnya berusaha Allah Wal Qadariyah Qadariyah nama bagi firqoh yang Anti takdir Allah Kalau semua perbuatan manusia dari Manusia Dari manusia Qadariyah pendapatan manusia dari Manusia Ini Qadariyah nama Tabrak mobil itu baru Allah baru tahu Oh si Anu mati Tabrak mobil Baru tahu Nah Muqtazilah memperbaiki itu La Qado wa la Qadariyah Lakin Allah Ya'lam Tidak Qadariyah Allah tahu Allah tahu Si A mati hari ini Tabrak mobil Si A jadi presiden Si B jadi gubernur Si C kalah Tapi Allah jadi kecampur Suksesnya seseorang Gagalnya seorang Baik buruknya dari orang itu sendiri Gak ada iman yang Iman berqadar Khair Rasim Allah Itu gak ada Tapi Allah tahu Itu Muqtazilah Walakin Allah Ya'lam Kalau Qadariyah Allah pun gak tahu Tahunya setelah terjadi Tahunya Setelah terjadi Tahunya Wal'abru'unuf Amal Jabariyah Tufaqad tamassaku Bihi min wujuh Dua-duanya Jabariyah dan Qadariyah Berpegang teguh Dengan Alhamdulillah Tapi Mengartikannya beda-beda Memahami Mengelaborasi Alhamdulillah Beda Ini Kutub Apa Utara-Selatan nih Yang satu Jabariyah Segala hal dari Allah Tidak ada perbuatan manusia Yang kedua Semua dari manusia Gak ada kecampur Allah Kutub Utara dan Sel Tahan Tapi masing-masing Mempercaya Alhamdulillah Dengan Pengertian Sendiri-sendiri Amal Jabariyah Faqad tamassaku Bihi min wujuh Madhab Jabariyah Firqah Jabariyah Berpegang teguh pada Alhamdulillah Dari berbagai segi Al-awal Setiap yang Perbuatannya Mulia Sangat-mulia dan sangat sempurna Dan kenikmatan yang Diciptakan olehnya Lebih mulia Lebih utama Maka itulah yang Paling berhak dipuji Jadi Allah itu Paling berhak di Karena apa? Karena Allah Allah lah Monggo Tumben Calon presiden Ngaji Masya Allah Calon presiden 24 Tuhan Yang kenikmatannya Yang memberi Nikmat Sangkat sempurna Itulah yang Hak dipuji Makhluk ciptaan Allah Yang paling sempurna Dan iman Kita diberi iman Itu nikmat yang paling Yang paling sempurna Yang paling utama Seandainya Atau kalau iman itu Perbuatan yang lahir Dari manusia Maka manusia Yang berhak dipuji Paham tidak? Contoh Sayyidina Abu Bakar Umar beri Siapa yang ngasih iman? Allah kata Jabariyah Seandainya Imannya Abu Bakar Dan Umar Dari dirinya sendiri Berarti yang berhak dipuji Siapa? Ya Umar Allah gak berhak Kata Jabariyah Karena manusia tidak punya Imannya Abu Bakar Dari Abu Bakar sendiri Kufurnya Abu Jahl Dari Abu Jahl sendiri Bukan takdir Allah Bukan Eh itu Ya Allah itu sih Kodariyah Ini Jabariyah Jabariyah Imannya Abu Bakar Imannya Abu Bakar Takdir Allah Kufurnya Abu Jahl Takdir Allah Seandainya Abu Bakar Ada andil Dalam beriman Itu ada Ada ikhtiar Ada pilihan Berarti Abu Bakar Paling lahir dipuji Lebih daripada Allah Lebih daripada Abu Bakar Beriman Dari Allah Seandainya Dari dirinya sendiri Maka yang paling berhak dipuji Abu Bakar Atau kita lah Kita ini beriman pada Allah Dari Seandainya Dari kita sendiri Maka kita yang berhak dipuji Bukan Allah Tapi halnya tidak begitu Sebenarnya Alimna annal iman Hasla Bi khalqillah La bi khalqillah Abdi Ketika kita tahu Perkaranya Tidak demikian Maka Iman yang hasil Yang ada di kita ini Adalah Khalqullah Bukan Bukan Khalqul abdi Jadi imannya Abu Bakar Allah Yang mengerjakan Mengapa Abu Bakar Sambil beriman Yang melahirkan iman Dalam hati Abu Bakar Allah Mengapa Abu Jahal kufur Allah Al-Thani Ajma'atil ummatu Ala qawlihim Alhamdulillah Ala ni'matil iman Lau kanal iman Fi'lan l'abdi Wama kana fi'lan lillah Lakana qulum Alhamdulillah Ala ni'matil iman Batilan Kita memuji Alhamdulillah Ala ni'matil iman Segala puji Baya Allah Atas pemberian Ni'mat itu Ni'mat iman Bas Berarti Iman dari siapa Dari Allah Soalnya iman itu Dari manusia Maka Allah Tidaklah dipuji Maka memuji Allah Batil Gak bener Memuji Allah Kalau iman dari Manusia Kalau iman dari Manusia Lalu kanal iman Fi'lan l'abdi Wama karfi'lillah Lakara qulum Alhamdulillah Ni'matil iman Batilan Fa'inna hamdal fa'ili Ala ma la yakud Fi'allahu Batil Bukan batin Bukan batin Batil Qobihun Karena Memuji Seseorang Yang tidak Melakukan Ya batal Dan Jelek Memuji Seseorang Yang dia Tidak melakukan Apa-apa Ya batil Ya iman Ya ubahkan Dari Allah Berarti Yang berhak Dipuji Siapa Allah Ubahkan Berhak Tidak Ya ubahkan Nggak berbuat Apa-apa Dipuji Gila-gila Atau kita Semua ini Contoh Ubahkan Biar jelas Mereka itu Senang dipuji Dengan apa Yang mereka Tidak berbuat Itu Dalinya Jabariyah Ini Al-Thalithu Saya sudah Menguatkan Dengan dalih Bahwa Ucapan Alhamdulillah Itu Zohirnya Menunjukkan Bahwa Segala Puji Bagi Allah Artinya Selain Allah Tidak berhak Dipuji Sama sekali Maka Segala Puji Terhadap Nikmat Pujian Itu Lahir Setelah Ada Nikmat Sedangkan Nikmat Paling utama Nikmat Iman Maka Iman Berarti Dari Allah Al-Rabi' Anna Kalau Alhamdulillah Madhun Minhul Nafsih Mustaqbah Fima Belkholki Ungkapan Alhamdulillah Itu Muji Dirinya Sendiri Nah Kalau Iman Itu Dari Seorang Dari Perbuatan Seseorang Muji Dirinya Sen Kalau Kita Beriman Karena Saya Beriman Dari Saya Sendiri Berarti Kita Muji Dirinya Sendiri Baik Tidak Qubih Maka ketika Allah Memulai Kitabnya Al-Quran Kurang Keras Maka ketika Allah Memulai Kitab Suci Al-Quran Dengan Alhamdul Dengan Memuji Dirinya Sendiri Menunjukkan Bahwa Kondisinya Allah Itu Beda Dengan Kondisinya Makhluk Apa Allah Memuji Dirinya Sendiri Baik Tapi Makhluk Memuji Dirinya Sendiri Jelek Kita Ini menunjukkan Bahwa kita Menyucikan Menyucikan Allah Dari Dikiaskan Perkerjaannya Dengan Pekerjaan Makhluk Ini kita Kalau Kalau kita Meyakini Alhamdulillah Dari Allah Sama sekali Tidak dari Makhluk Kita berarti Membersihkan Membersihkan Allah Dari Kita Berbuat Mengkiaskan Pekerjaan Allah Dan Pekerjaan Makhluk Banyak Sekali Sesuatu Yang Bagi Manusia Jelek Bagi Allah Tidak Takabur Allah Tidak apa Takabur Anak Takabir Anak Jabbar Diktator Saya Diktator Bagi Manusia Bagus Tidak Kalau Allah Berhak Anak 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 Saya 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 Maha 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 Besar Oke Itu Tidak apa-apa Tidak Bagi Manusia Jelek Ini berarti Dari ini Menghancurkan Prinsip Prinsip Mu'tazilah Yang mengatakan Bahwa Perbuatan Manusia Dari Manusia Mutazilah La Qodo Wa La Qodar Wal Khomis Anna Indal Mutazilah Tiaf'alu Ta'ala Yajibu Antakuna Hasanah Wajibu Antakuna Sifatun Zain Ala Husan Wailalakan Abathan Menurut Mutazilah Yang dilakukan Oleh Allah Hanya Yang baik Yang jelek Dari manusia Qurannya Ada dong Gimana Eh Qurannya Gimana Kalau baik Dari Allah Kalau jelek Dari kamu Sendiri Qurannya Gimana Gimana Kalau itu Yang sama Kalau itu Itu sama Sama Kamu baik Dari kamu Kamu jelek Dari kamu Itu yang sama Ada lagi Ayat yang Baik Dari Allah Jelek Dari kamu Fahamin inti nafsik Fahamin intik Fahamin intik Ada Quran Mutazilah Allah itu Hanya berbuat Yang baik Yang jelek Kekufuran Kemaksiatan Dari manusia Sendiri Bukan Ciptaan Allah Itu kalau Mutazilah Kalau Yang jelek Dari Allah Berarti Abad Berarti Allah Main-main ini Kalau Perbuatan Jelek Dari Allah Berarti Allah Main Main-main Wazalka Fihak Muhal Main-main itu Abad itu Muhal Bagi Allah Wazza'idatu Al-Husni Imma Antakuna Wajibah Wa imma Antakuna Minbabit Tafaddul Selebihnya Dari kebaikan Ada kalanya Bersifat Wajib Ada kalanya Bersifat Keutamaan Amma Amma Wajib Wajib Bagi Allah Memberi Pahala Kepada Hamba Yang To'at Kalau Hamba Manusia Itu Baik Husna Khotima Ibadahnya Benar Baik Allah Wajib Memasukkan Ke sorga Kalau Yang jahat Wajib Memasukkan Neraka Kalau Asyari Tidak Manusia Beramal Baik Saumpama Saumpama Manusia Beramal Baik Masuk Neraka Ya itu Terserah Allah Eh ada Orang Jahat Masuk Surga Ya terserah Allah Gimana Semua Masyiatillah Mutlaqah Masyiatullah Kehendak Mutlaq Absolut Mau Masukkan Orang Baik Dan Rakam Ya Itulah Allah Mau Masukkan Orang Jahat Ke Surga Itulah Allah Mutlaq Gak Bisa Diatur Mutlaqah Tidak Kalau Orang Yang Baik Allah Wajib Memasukkan Ke Surga Kalau Orang Jahat Allah Wajib Masuk Ke Maka Mutlaqah Tidak Percaya Dengan Syafa'at Rasulillah Mutlaqah Tidak Berat Syafa'at Karena Kalau Kita Kita Berusaha Rasulullah Menyafati Kita Surga Mutlaqah Gak Baca Itu Ibn Abbas Ibn Abbas Siapa Saya Baca Surat Wadduha Disana Ada Ayat Muhammad Akan Saya Beri Apa Saja Sampai Kamu Senang Sampai Kamu Senang Apa Minta Apa Minta Apa Muhammad Sujud Nanti Di Mahsyar Muhammad Sujud Lama Banget Sudah 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 Minta Minta Apa Kamu Apa Kamu Mau Saya Kasih Nah Hasya Kaya Rasulullah Antardoh Wafina Awu Anzab Is Wafina Aman Wafina Anzab Is Rasulullah Tidak Ridho Kalau Umatnya Ada yang Disiksa Kalau Ada yang Disiksa Maka Rasulullah Minta Semua Umat Umat Islam Sorga Semua Oh Ya Ya Bersi Kita Alisina Percaya Pada Syafi'ati Rasulullah S.A.W Ada Syafi'at Kubro Ada Syafi'at Surah Syafi'at Kubro Rasulullah Yang Akan Memohon Pada Allah Agar Manusia Dibubarkan Dari Mahsyar Di Mahsyar kan Sumpek Panas Sumpek Telanjang Semua itu Tapi orang Gak ngurusin Gak ngurusin Gak ngurusin Temannya telanjang Cuman lagi susah Baru bangun Dari kuburan Dikumpul Jadi satu Di Mahsyar Kumpul Jadi satu Manusia Ya Sumpek Yang panas Berkeringat Matahari Dekat Yang Manusia Minta tolong Pada Nabi Adam Nabi Nuh Ibrahim Gak ada yang sanggup Malu semua pada Allah Kalau mau usul itu malu Karena dia Saya punya dosa Kata Adam Ibrahim Saya juga punya dosa Nuh Saya juga punya dosa Nah Muhammad Yang gak punya dosa Muhammad yang meminta Pada Allah Supaya Manusia segera Dibubarkan Dari Mah Itu nama Syafa'atil Syafa'amah Manusia semua Yang mu'min Yang kafir Yang apa aja Kemudian Syafat Rasulullah Bubarnya Dari Mahsyar Itu permintaan Rasul Walaupun Muslim Non-Muslim Semua bubar Lepas dari Mahsyar Nah Syafsugro Nanti Seperti kita-kita ini Nanti Mendapat Ya Apa Pendapat apa Pendapat apa Pendapat apa Pendapat apa Penghapusan itu Kalau pajak dihapus Apa Pemutihan Amnesty Amnesty Pemutihan Mudah-mudahan Rahmatnya 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 Allah itu Dibagi Disiram Pada semua Maksiat Kita-kita Hilang semua Rahmatnya Allah itu Disiramkan Kepada seluruh Maksiat Eh Hilang semua Oleh karena itu Orang yang punya Dosa besar Jangan putus asa Dosa kamu Walaupun banyak Besar 70 tahun 80 tahun 90 tahun Ada batasnya Tapi Maghfiratullah Labidayah Wala Dosanya kita Dibandingkan Maghfiratullah Buat apa-apa Kita dosanya Cuma 70 tahun 90 tahun Di dunia Ya Nafsula Taknati Min Zalatin Azumat Innal Kabair Ofil Hufroni Kalamami Jadi Kabair Dosa besar itu Disandingkan Hufron Maghfirah Kalamam Seperti dosa kecil Dosa besar Kalau dibandingkan Disandingkan Dengan Maghfiratullah Seperti Jadi dosa Kecil Lamam Jadi bagi Mutazilah Memberi Pahala Kepada Mukallafin Yang berbuat Baik Wajib Tapi yang Lebih dari itu Lebih dari Sekedar Memasukkan Memberikan Pahala Masukur Sorga Fanakul Maka Kalau Muktazilah Pendapat Seperti itu Itu berarti Cerak Pujian Bagi Allah Dan Tidak Atau Batallah Atau Terbantahlah Bahwa Alhamdulillah Itu Mempunyai arti Muji Allah Kalau Allah itu Wajib Memasukkan Orang Orang baik Masukur Wajib Hukumnya Fanakul Penjelasan Penjelasannya Penjelasannya Kamu Kamu punya Utang Satu Juta Pada Teman Bayar Itu Kebaikan Bukan Kebaikan Bukan Ya Bukan Wajib Bayar Nah Allah Memasukkan Makhluk yang Baik-baik Pada Sorga Bukan Kebaikan Bukan Oleh Allah Itu Pasti Tidak Ada Cacatnya Dan Tidak Berhak Dipuji Pekerjaan Yang Lebih Daripada Yang Wajib Tafaddul Namanya Allah Memasukkan Wajib Memasukkan Orang Berbuat Baik Ke Sorga Lebih dari Itu Ada Lebih dari Sekedar Mengemasukkan Sorga Ada Lagi Ini Artinya Apa Artinya Bagi Yang Tidak Setuju Pendapat Ini Artinya Allah Berhak Tambahan Pujian Kalau Tidak Ada Tambahan Allah Yang 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 Faktor Yang Yang Dimikir Itu Menghalangi Atau Menyebabkan Allah Tidak Berhak Dipuji Hujanya Dipuji Itu Tidak 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 Menunggu Perbuatan Tidak Menunggu Pekerjaannya Tidak Menunggu Allah Berkan Nikmat Tidak 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 Tidak